Intro Untuk menjangkau anak-anak yang masih aktif di jalanan Narasumber yaitu Kak Jessica Hating Manager Program Penyelamatan Anak Jalanan dan Penguatan Komunitas Yayasan KDM Silahkan Kak Jessica, waktunya Terima kasih Kak Rini untuk kesempatannya Saya akan coba untuk share screen Selamat pagi, jelang, siang Bapak-Ibu sekalian, kakak-kakak pembicara, Pak Andi ada Ibu Irma, ada Kak Karen dan juga Ko Cecil Terima kasih sudah menjadi bagian dari kegiatan ini Baik, saya akan sedikit apa ya, berbagi tentang program yang dilakukan oleh KDM Kami ada beberapa kali transformasi nama untuk programnya dan yang terakhir ini kami menggunakan namanya program bola yaitu bermain olahraga lindungi anak sedikit tentang KDM KDM adalah sebuah organisasi yang menyediakan layanan bagi anak-anak kelas jatrah terkhusus anak-anak yang terkoneksi dengan jalan agar mereka bisa mendapatkan haknya dan juga perlindungan kebanyakan memang anak-anak berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya tetapi juga ada beberapa anak yang berasal dari luar Pulau Jawa bahkan seperti itu jadi KDM menyediakan asrama dan juga sekolah jadi satu kesatuan di daerah Bekasi nah kami mempunyai visi untuk membangkitkan potensi terbaik anak dengan mewujudkan lingkungan layak anak kami juga melakukannya dengan meningkatkan kesejahteraan anak melalui layanan pengasuhan dan pendidikan yang aman, inovatif, dan partisipatif juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui promosi edukasi dan advokasi hak dan perlindungan anak nah ini untuk prosesnya sendiri ketika kami misalnya menemukan suatu kondisi anak yang memang sangat perlu dibantu baik itu kategori anak-anak yang terkoneksi dengan jalan ataupun anak-anak dengan kondisi perlindungan khusus maka kemudian kami biasanya akan mengirimkan tim kami untuk mengakses atau melihat kondisi anak tersebut jika memang bisa difasilitasi di KDM maka akan ada proses mereka datang ke KDM dan kemudian melihat tempatnya dan jika memang urgent sekali untuk dipindahkan karena membutuhkan tempat aman mereka akan masuk ke KDM dan juga tinggal di KDM dan mendapatkan hak-haknya nah di KDM sendiri ada divisi selain Street Children Rescue ada juga divisi untuk pengasuhan dan juga partisipasi anak dan juga pendidikan alternatif jadi kami menggunakan pendekatan pendidikan formal untuk KDM di sini diharapkan ketika mereka mendapatkan semua program dan layanan kami bisa menjadi seorang dewasa muda yang berada di sini kami memberikan layanan itu berdasarkan dan hak-hak anak yang memang sudah disepakati di dalam konvensi hak anak dan juga undang-undang perlindungan anak yang ada di Indonesia jadi ada berbagai macam ya hak anak itu ini empat besarnya golongan empat besarnya ada hak untuk bertahan hidup ada hak untuk mengembangkan diri kemudian ada hak untuk perlindungan dan juga partisipasi nah kemudian tentang program bola sendiri jadi program bola sendiri adalah salah satu program yang dilakukan oleh KDM awalnya sejak tahun 2013 atau 2012 akhir seperti itu untuk menjangkau anak-anak yang masih aktif di jalan memang kondisi anak jalanan di Jakarta dan sekitarnya cukup mengalami perubahannya dari era 2012 sampai saat ini tipikalnya juga berubah nah kami sebenarnya sederhana gitu kenapa kami menggunakan pendekatan olahraga tahun 2012 akhir itu saya turun ke jalan gitu dengan teman tim saya dan kemudian melakukan survei kecil ke anak-anak kalau kalian diminta untuk meninggalkan pekerjaan kalian sejenak meninggalkan jalanan sejenak kamu maunya diajak ngapain anak-anak itu kasih tahu ke kami bahwa ya saya pengennya itu kayak berenang kak main bola nonton film itu yang ingin mereka lakukan itu dari hasil survei kecil itu terus oh oke berarti kayak kegiatan ternang dan waktu itu futsal atau sepak bola menangkannya buat mereka dengan itu kami ingin mengajak mereka untuk setidaknya mengurangi waktu mereka di jalan agar mereka bisa sedikit apa ya kita kasih juga hal-hal baru gitu waktu itu tahun 2013 anak jalanannya masih banyak yang benar-benar berkelompok di satu tempat kalau sekarang kan anak jalanan lebih mobile ya kalau dulu tuh benar-benar bisa berkelompok di satu tempat jadi kita ke komunitas-komunitas seperti di Kolong Tebet kemudian ada di daerah Galur ada di daerah Terminal Depok kemudian juga ada di daerah Bekasi gitu dan kita ajaklah waktu itu adik-adik untuk meninggalkan lokasi mereka dengan mereka melakukan berenang gitu kan jadi kita ajak ke tempat renang di sana kita ajarin mereka untuk mandi kita ajarin nih makanan yang sehat kayak gimana gitu dan kita kasih pakaian mereka yang bersih karena mereka jarang lihat di baju jadi idenya sangat sederhana mengurangi waktu anak di jalan terus kemudian di senternya sendiri jadi kita mulai mendatangkan pelatih untuk anak-anak di KDN sehingga anak-anak ini bisa punya pola latihan yang benar kalau tadinya hanya main-main bebas aja seperti itu akhirnya di 2013 kita berhasil membentuk satu tim di KDN-nya dan kita mulai ikutan liga PAFI gitu di dua tahun yaitu tahun 2014 dan 2013 nah kemudian setelah pola itu kita lakukan anak-anak diajak berenang, diajak main futsal di KDN kita juga mulai mendekati komunitas kita cari komunitas-komunitas di mana anak-anak tersebut banyak yang turun ke jalan salah satunya adalah komunitas di Tanah Abang kemudian juga ada komunitas di dekat Stasiun Bekasi nah akhirnya kita buatkan lah di situ itu kegiatan yang latihan tadi awalnya dari nggak pakai sepatu gitu terus kemudian kita coba untuk cari donasi sepatunya dan segala macam akhirnya mereka bisa pakai sepatu kemudian kita mulai cari cara untuk donasi bola nah akhirnya mereka bisa punya bola gitu untuk dipakai latihan di sitenya masing-masing nah kemudian kita di 2014 berkesempatan bekerja sama dengan sahabat anak dan juga Transmuda Energi Nusantara mengirimkan 18 anak ke Brazil 9 putri dan 9 putra untuk mengikuti Street Chart World Cup lalu di tahun 2018 kita juga mengikutkan mereka ke sama, ajang yang sama tapi hanya tim putra saja waktu itu Mosko, Rusia dan tahun depan rencananya kita mengirimkan tim putri untuk pergi ke Jakarta jadi Street Chart World Cup nanti akan saya beritahu di belakang biasanya ikannya mengikuti kegiatan dari Viva World Cup sendiri walaupun tidak ada koneksi secara langsungnya nah kemudian kami juga mengadopsi pola Street Chart World Cup itu untuk membuat namanya Jambore Putsal tadi mungkin Kak Karen sudah menyampaikan jadi kita sudah melakukannya lima kali namun 2020-2021 karena pandemi akhirnya ya harus kami apa namanya harus kami tunda gitu untuk pelaksanaannya nah kami tuh sebenarnya tujuannya untuk membangun budaya dan sistem perlindungan anak lah di tengah komunitas Pras Jastra kita ingin mendorong anak-anak itu untuk bisa berperan aktif dalam upaya perlindungan di komunitasnya kemudian juga mengajak komunitas gitu baik itu lembaga yang disitu dan orang tua untuk memenuhi hak anak dan kemudian membangun sinergi dengan pemerintah dan swasta untuk mempromosikan gerakan perlindungan anak kami punya namanya strategi penjangkauan yaitu 4C atau Connect Collaboration Coaching dan Change jadi kami akan selalu berkolaborasi dan berkoneksi dengan teman-teman yang ada di komunitas terlebih dahulu jadi kami gak mau masuk sendiri karena bagaimanapun memberdayakan komunitas adalah punya kepentingan untuk sustainability programnya lalu kalau kami sudah bisa berkolaborasi kami akan melakukan kegiatan pelatihan dan diharapan dari pelatihan itu akan ada perubahan nah ini ada sport activities dan juga kita ada capacity building serta vokasi sehingga anak-anak yang menerima kedua hal ini akan menjadi yang kita sebut dengan champion di komunitasnya masing-masing nah ini untuk aktifitas olahraganya kita dari gula training kemudian ada friendly match juga coaching clinic pernah bekerja sama juga dengan Inspire waktu itu untuk memberikan Pledge United Coaching Clinic kepada 10 anak remaja laki-laki lalu juga ada mini festival dan juga ada jambore futsal anak friendly match juga kami pernah ya dengan anak-anaknya coach Ferran dengan anak-anaknya Bunda Irma jadi saling terkoneksi lalu untuk capacity building sendiri kita punya forum anak kita punya konferensi anak juga ada beberapa pelatihan life skill dan self skill dan kemudian untuk pelatihan perlindungan anak itu kita tunjukkan kepada orang dewasa di komunitas baik itu dari lembaga ataupun kader-kader yang ada di komunitas untuk advokasi kita fokusnya ke penerbitan akte kelahiran jadi kalau ada anak-anak di komunitas yang memang membutuhkan akte kelahiran kalau nggak punya akte kelahiran biasanya kami bisa bantu untuk mendampingi pembuatannya bukan membuatkan tapi mendampingi jadi orang tuanya harus terlibat serta terus juga untuk anak-anak yang putus sekolah kita akan memberikan akses pendidikan dan juga ada kebijakan perlindungan anak nah ini kami untuk teman-teman yang terlibat baik itu pelatih dan juga teman-teman di komunitas harus menandatangani kodetik perlindungan anak yang kami sediakan nah kami juga mencoba untuk membuat modul yang terkait dengan life skills gitu itu kita mempunyai tema-tema life skills yang pertama tentunya tentang bagaimana anak-anak itu mengenali diri sendiri kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain berinteraksi di komunitasnya dan juga punya pemikiran yang logis dan analitis nah dari modul itu biasanya kami akan memberikan beberapa fusioner setelah latihan jadi untuk melihat apakah mereka menangkap pesan dari metode latihan yang dilakukan jadi ini adalah beberapa hasil fusioner yang kami sajikan bahwa anak-anak merasa ketika latihan bisa belajar mengatur emosi kemudian juga bahkan ketika pandemi dan kita mulai lagi latihan itu juga mereka merasa latihan itu bisa menghapus kesedihan dan terasa bosan di dalam kehidupan dia ya karena harus sekolah di rumah aja gitu dan mereka juga bisa belajar mengenal diri sendiri serta lebih percaya diri nah kami juga mengcombine ini tuh dengan apa namanya promosi hat anak ya ke anak-anak itu sendiri ini beberapa tools yang kami gunakan ketika kami melakukan konferensi untuk 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 anak-anak ada body mapping talking map kemudian ada kartu bergambar dan juga kita kadang-kadang pakai problem dan solution perlindungan anak-anak diajak untuk bisa mengungkapkan pendapatnya dan idenya mengenai bagaimana sih hak dan perlindungan anak yang ada di lingkungannya ini juga ada penguatan forum orang tua dimana kami ingin melihat permasalahan perlindungan anak dari sudut mata sudut pandang orang tua lalu kemudian juga melihat bagaimana pola asur orang tua di dalam rumahnya kemudian mengedukasi mereka tentang hak anak dan pola asur tanpa keterasan nah ini partisipasi peserta kami memang untuk perempuan jauh dibandingkan dengan laki-laki mungkin problem ini juga dialami oleh beberapa teman-teman yang lain gitu ya sehingga makanya kami tahun ini sebenarnya memberikan kesempatan ke perempuan juga untuk mendorong anak-anak kempuan menjadi role model untuk teman-temannya sehingga keterlibatan mereka di dalam olahraga juga bisa lebih baik nah ini kami punya beberapa good story intinya good story yang kami inginkan adalah bahwa setelah mengikuti program anak-anak punya kesempatan lebih luas untuk mengembangkan diri kemudian mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri memberikan contoh dan inspirasi bagi anak-anak di komunitasnya dan juga menentukan dan menjalani tujuan yang mereka rencanakan nah jadi contohnya ada adik ada adik Krishna dan juga Adit dan kebetulan mereka juga pernah mewakili tim Indonesia ke speech art world cup saat ini mereka sedang mengembangkan dirinya di bidangnya masing-masing nah menurut kami olahraga itu menjadi sarana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak karena dengan melibatkan aktivitas bermain yang merupakan salah satu hak anak itu bisa membuat anak-anak jadi lebih mudah menerima value-value apa yang akan kita sampaikan ke mereka seperti itu terima kasih Kak mohon maaf ada kepanjangan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih